Ya, tak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024. Tak serta merta, popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyebut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahna Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82 persen suara mengalahkan pasangan Sarul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas bagi selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Chris Layanti harus mengakui kekalahannya di pilkada kota Batu Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Chris Layanti-Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nur Rahman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurkoles berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama lima tahun ke depan. Tim Ayus melaporkan.